Kepada Ketua Umum Ormas Pejabat, Bang Haji Eka Jaya, disilakan. Waktu Anda dari sekarang tidak lebih dari 5 menit, karena masih banyak para tokoh yang lainnya. Allahu Akbar! Kebangkat tangan yang tinggi, Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, Mujahid wal Mujahidah, para pejuang-pejuang Allah, pejuang kebenaran. Hari ini kita kumpul tidak lain dan tidak bukan, kita munajak. Kita istiqazah kubroh, kita minta kepada Allah yang setiap saat kita sudah berikhtiar untuk bagaimana memperbaiki bangsa dan negara kita, betul? Kita sudah berusaha untuk bisa mencari seorang pemimpin yang jujur, adil, amanah. Pemimpin yang istiqamah, tapi memang terlalu banyak dinamika-dinamika yang ada pada bangsa ini. Maka segala bentuk ikhtiar kita, segala bentuk perjuangan kita, kita iringi dengan istiqazah kubroh yang saat ini dilantutkan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan pintu hati para hakim MK. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan bangsa Indonesia ini kebenangan, agar bangsa ini terlepas dari berbagai macam penjajahan, khususnya penjajahan dari oligarki, betul? Penjajahan daripada koruptor-koruptor yang ada, betul? Terlalu banyak bangsa kita ini dihancurkan dari dalam oleh orang-orang luar, betul? Saya mau tanya siap kombat, siap bersatu, siap ikut arahan imam kita. Takbir! Maka dari itu, hari ini, kita mengiringi daripada tim hukum nasional 01 dan 03 untuk memberikan kesimpulan-kesimpulannya ke mahkamah konstitusi, ke hakim MK, agar hakim MK ini sekali lagi, dengan ketukan doa kita, dengan ketukan istiwasa kita, Allah berikan hakim MK ini kekuatan. Amin. Allah berikan hakim MK ini keberanian. Tidak takut dengan intimidasi, tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan teror, tidak takut juga dengan berbagai macam yang negatif. Dan juga kita berdoa, agar hakim-hakim MK tidak tergiur dengan jabatan dan pulus. Betul? Betul. Nah ini, kalau ancaman, kalau intimidasi dia berani, maka terakhir, khawatir kalau sudah ditaruh duit miliaran, betul? Betul. Dikasih duit rionan, betul? Betul. Sudah banyak, ya, yang tadinya isti koma, dikeplongin duit miliaran, hasilnya belok. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kebanyakan mereka-mereka itu ketika membela satu kezoliman, artinya mereka sudah berada dalam kezoliman dan berada dalam kesanderaan. Betul? Betul. Saya mau tanya, maukah kita dipimpin oleh orang yang tersandera? Maukah kita dipimpin oleh orang yang bermasalah? Maukah kita dipimpin oleh orang yang zolim? Maka dari itu, kuatkan hati kita, luruskan niat kita, bahwa kita berjuang. Karena Allah, dan untuk perbaikan bangsa ke depan kita. Allahuakbar. Allahuakbar. Maka dari itu, sekaligus, di kesempatannya berharia, saya mengajak pertama, takaruf ilallah, dekatkan diri kita kepada Allah. Karena dekatkan diri kita kepada Allah, apapun yang kita minta, pasti Allah akan beri. Bakaruf ilallah, agar MK ini diberikan keputusan-keputusan yang baik, agar MK ini tidak takut dengan berbagai macam ancaman. Dan yang kedua, tanggal 19 April, kita undang lagi kemarin, untuk surat Jumat berjamaah. Siap datang? Siap hadir? InsyaAllah akan dihutimi oleh Fadid Zamsuddin, dan akan diimami oleh Kiai Haji Sabri Rubis, Ketua Umum PA212, dan kita akan surat Jumat di jalan raya ini. Setuju? Siap hadir? Dan tanggal 22, pengetukan dari Palu, MK, kita akan menyaksikan bersama, kita undang seluruh rakyat Indonesia, yang peduli pada bangsanya, yang peduli pada rakyatnya, yang peduli pada kebenaran, pada kehadiran, kita undang untuk hadir, bersama tokoh ulama, tokoh masyarakat, Kiai, Hamaik, dan layan supaya, kita bersatu, untuk kopal, menyaksikan apa yang terjadi. Andaikan, di hasil 22 nanti, diberikan kemenangan oleh Allah SWT, kita akan sujud-sukur bersama, tujuh? Tujuh? Saya mau tanya, kalau kita dicurangin bagaimana? Kalau kita dicurangin bagaimana? Kita sudah capek dicurangin, betul? Cukup 2014, 2019 kita dicurangin, betul? Sekarang, kita tidak mau lagi dicurangin. Sekarang, kita akan melawan segala bentuk kecurangan, betul? Melawan kecurangan, adalah jihad, Bismillah. Siap. Siap semuanya. Siap. Ya, yang disonok pada dia. Siap hadir tanggal 22. Siap hadir tanggal 19. Siap memutihkan besok solat juh'ad bersama. Takdir. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kita hanya mendukung daripada Hakim MK. Mudah-mudahan Hakim MK, dijaga oleh Allah SWT, diberi perlindungan oleh Allah SWT, itu adalah bentuk tahir daripada perjuangan kita, munajat kepada Allah. Wallahu'l mu'afiqin lakum'i tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semangatnya membarang. Masya Allah. Mudah-mudahan para Hakim MK, Allah kuatkan hatinya untuk berpihak pada sebenaran. Insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah